Ada berita penting kepada masyarakat Indonesia para pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan balik nama BPKB kendaraan bermotor Dan berikut ini adalah beberapa dokumen yang wajib disiapkan oleh pemilik kendaraan bermotor yang akan melakukan balik nama kendaraan bermotor Simak informasi ini sampai selesai agar teman-teman semuanya tidak gagal paham dan salah paham dalam menyerap informasi yang telah kami berikan Dikutip dari sumber berita terpercaya yaitu kompas.com Pengajuan balik nama adalah proses pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor dari pemilik pertama ke pemilik kedua dan seterusnya Untuk proses balik nama kendaraan bermotor tersebut biasanya dilakukan ketika Anda baru saja membeli sepeda motor atau membeli mobil bekas dari pemilik sebelumnya Jadi untuk informasi mengenai cara balik nama kendaraan bermotor ini penting untuk Anda ketahui agar kepemilikannya dilepas penuh Artinya Anda tidak perlu lagi menggunakan data pemilik sebelumnya ketika Anda hendak membayar pajak atau memperpanjang STNK kendaraan bermotor Sebelum menuju ke kantor sistem administrasi manunggal satu atap atau samsat dan melakukan proses balik nama Anda perlu menyiapkan beberapa syarat dokumen yang dibutuhkan Dilansir dari laman SIPP Menpan berikut adalah syarat dan prosedur balik nama kendaraan bermotor Jadi untuk syarat balik nama kendaraan bermotor adalah sebagai berikut Yang pertama identitas diri perorangan yang sah seperti KTP kemudian SIM kartu keluarga atau pasport dan bagi yang berhalangan melampirkan surat kuasa bermaterai cukup Kemudian yang kedua surat tanda nomor kendaraan atau STNK asli dan fotokopi Kemudian yang ketiga buku pemilik kendaraan bermotor BBKB asli dan fotokopi Kemudian bukti pelunasan PKB BBNKB tahun terakhir kemudian bukti pendaftaran BBKB Kemudian bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor Dan selanjutnya kuitansi pembelian bermaterai Setelah menyiapkan syarat balik nama kendaraan bermotor silahkan mendatangi kantor samsat sesuai domisili KTP Anda sebagai pemilik baru Dan berikut ini adalah cara balik nama kendaraan bermotor Berikut langkah-langkah untuk mengurus balik nama kendaraan bermotor Yang pertama datangi kantor samsat sesuai domisili KTP Anda sebagai pemilik baru Kemudian cek fisik dengan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan Faktur dan berkas pendukung ke bagian cek fisik untuk diperiksa nomor rangka dan nomor mesin Kemudian datang ke loket untuk meminta atau menerima nomor antrian dan informasi layanan yang sesuai jenis layanan yang diputuhkan Kemudian mengisi data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan Kemudian di loket yang sudah ditentukan menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan berkas atau dokumen persyaratan Kemudian pokja penetapan memverifikasi data kendaraan bermotor dengan database Kemudian petugas menetapkan jumlah biaya Selanjutnya kasir memverifikasi data kendaraan bermotor dengan database dan besaran biaya untuk dilakukan pembayaran Kemudian silahkan lakukan pembayaran Kemudian kasir akan mencetak tanda bukti pelunasan Kemudian petugas akan mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan Kemudian petugas penyerahan STNK dan TPPKB asli kepada Anda sebagai pemilik baru Kemudian petugas akan mencetak plat nomor polisi atau TNKB sesuai dengan data kendaraan bermotor yang tertera pada STNK dan TPPKB Kemudian proses balik nama kendaraan bermotor sudah selesai Jadi itulah beberapa syarat untuk balik nama ya bagi teman-teman yang baru saja membeli kendaraan bermotor dari tangan pertama Terima kasih semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh